Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Semangat pagi Pada video kali ini kita akan merefresh kembali Salah satu materi penyelamatan korban Dengan beda ketinggian yaitu Kulai Sistem Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton Apa sih kulai Sistem itu? Kulai Sistem ialah suatu metode penyelamatan korban Dengan menggunakan rangkaian kulai Sebagai alat pembagi beban Ada pun peralatan yang sering digunakan adalah sebagai berikut Yang pertama tripod Berfungsi sebagai tiang penyangga utama pada sistem pule Kemudian pule itu sendiri berfungsi sebagai alat pembagi gebeban Dan yang ketiga palik kermatel Berfungsi sebagai alat untuk menaik dan menurunkan korban pada proses penyelamatan Selanjutnya karabiner Atau yang sering disebut dengan cincin kait Berfungsi sebagai alat menghubung antara alat yang satu dengan yang lainnya Kemudian sling Sling berfungsi sebagai pengait Untuk membuat penambat pada posisi darurat Yang selanjutnya Wibing Wibing dapat berfungsi sebagai alat mengganti harness apabila tidak ada atau tidak dibawa Selanjutnya Tali prusik bisa berfungsi sebagai stopper pada rangkaian pule sistem Kemudian APD yang digunakan untuk seorang rescuer adalah sebagai berikut Yang pertama Helmet Kemudian sarung tangan Kemudian Full body harness Kemudian yang terakhir adalah Untuk memasukkan semua peralatan yang ada Maka dibutuhkan yaitu tas rescue Baik Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menyampaikan beberapa Jenis peralatan Kepada teman-teman Yaitu untuk operasional di lapangan Dalam rangka Kita akan mengangkat Satu benda atau korban Yang mungkin beratnya melebihi daripada petugas itu sendiri Jadi kita akan merangkai Pule sistem atau yang sering dikenal dengan nama block and tackle Nah peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam pule sistem Itu harus diperbanyak pule Karena untuk membagi beban Dari berat 100 bisa menjadi 25 kilo Bisa menjadi 10 kilo Tergantung dari banyaknya pule yang akan kita pergunakan Paling utama kita harus punya yang namanya Twin pule atau pule kembar Twin pule kembar atau double pule Itu harus kita miliki minimal Harus satu pasang Seogianya kita harus memiliki peralatan itu harus berpasang-pasang Tidak boleh single, tidak boleh sendiri Karena nanti tidak menjadi sistem Kita mengenal pule nama-nama peralatan Ada single pule, ada pule rescue, ada fix pule Ada kontres, banyak nama-nama pule banyak sekali Kalau nanti yang Anda menemukan Oh ini nama ini Mungkin beda di merek Beda akan Perusaha itu akan memberi nama ini berbeda-beda Tapi tetap fungsinya adalah Dia akan sama Bagaimana kalau teman-teman atau di wilayah atau di daerah tidak memiliki twin pule Hanya adanya single pule Bisa kita rangka juga nanti Tentunya dengan bantuan alat yang namanya rigging plate Atau sering kita sebut, saya sering menyebut namanya pau Ya rigging plate atau pau Disitu ada tergantung mau yang ukuran small, large, atau medium Jadi tinggal pilih mau berapa Disitu nanti yang membedakan adalah jumlah hole atau lubang-lubangnya yang membedakan Dan itu nanti kita bisa rangka Menggunakan pau single pule yang banyak Kenapa harus menggunakan pau? Supaya tidak terjadi ada friksi Gesekan di pulenya itu sendiri Antara tali dengan pule tidak boleh ada gesekan Untuk meminimalisir Gesekan itu untuk meminimalisir supaya tidak Saat kita akan tarik tidak berat Jadi loss dia Mengikuti alurnya pule Perlu juga Adanya figure egg Figure egg nanti akan kita pergunakan Sebagai pengaman Sebagai pengaman Kita akan buatkan ancur tersendiri di belakang Dikaitkan dengan tali utama yang akan buat narik Dikendalikan oleh seorang belayer Seandainya Petugas penarik melalami kelelahan Sebelayer lah nanti yang akan menyelamatkan korban dan petugas Restor yang ada di bawah Tentunya tidak hanya figure egg saja Tapi nanti ada Karabinernya Karabiner ini banyak sekali macamnya Ada yang delta Ada yang oval Ada yang screw Ada yang auto lockball Ada macam-macam Nah ini Namanya swivel Swivel itu Hanya untuk memposisikan Apabila saat operasional Sistem kita itu terjadi lilit Karena dengan swivel itu Dia begitu kena beban Dia akan berubah dengan sendirinya Berputar mudah Karena swivel ini berputar bisa sampai 360 derajat ya Putar terus Ini juga diperlukan jumar Untuk menarik supaya Genggaman tangan Untuk lebih enak ada pegangannya Tidak hanya megang tali saja Tapi kita pergunakan alat kita yang namanya jumar Untuk sebagai pegangan untuk menarik tali utama Untuk mengangkat korban yang ada di bawah Ya jumar Jumar banyak sekali macamnya juga Ya jumar Kalau anda melihat seperti ini Itu ada tiga macam alat Ya yang satu namanya auto stop Ya itu untuk Alat untuk turun Ya Dan dia bisa berhenti Dengan sendirinya Apabila petugas itu mengalami trouble pinsan dan sebagainya Dia bisa berhenti dengan sendirinya Karena kena beban Kuncinya mengunci Ini alat ini namanya Giri-giri Ya Geri-giri ini sudah Ini sudah Sudah bagus Sudah didesain lagi Diulang lagi oleh Satu perusahaan Yang tadinya geri-giri itu Oleh para penggiat Penggiat Pendaki gunung itu Tidak dipakai karena itu merusak tali Yang model berlama Ini sudah didesain ulang lagi Lebih bagus lagi Kemungkinan Ini bisa kita pergunakan juga Namanya geri-giri Jadi memang alat Alat untuk Ketinggian itu Sebenarnya tidak boleh minimalis Harus Banyak Harus ada cadangan yang lebih banyak Oke Setelah Peralatan semua sudah Terkumpul Kita akan mencoba Merangkai Pulis sistem atau Block and tackle Pertama-tama Kita ambil tripod Atau kerangka A Atau Yang lain Yang bisa disesuaikan Dengan media Ya Sumur Atau mungkin tebing Atau mungkin gedung Banyak macam alatnya Tapi ini kita akan coba Menggunakan tripod Ya Medianya Kita akan mengambil korban Di dalam Sumur Ya Kita tripod Tripod kita gelar Kita buka Dan bisa Di sisi Kaki-kaki tripod itu Bisa diperpanjang Dipanjangkan Sampai Kebutuhannya Seberapa Setelah digelar Tentunya Di tripod itu Ada pengaman Biasanya Kalau beli satu paket Sudah Dengan rantai Kecil Ya Itu sebagai Penstabil Supaya tidak Banyak pergerakan Kalau memang Nanti Pengaman rantainya Sudah hilang Atau rusak Bisa diganti Dengan Wibing Dengan tali Kren mantel Dengan tali Prusik Dan sebagainya Yang penting Yakinkan dulu Posisi tripod itu Stabil betul Nah Kalau sudah Baru kita akan Membuat rangkaian Yang pertama-tama Kita ambil adalah Cincin kait Atau karabiner Kita Sangkutkan Kita kaitkan Di penambat Yang ada di tripod Nah Perlu diyakinin Terlebih dahulu Sebelum kita Melakukan Penyelamatan Ya Melakukan penyelamatan Yakinkan dulu Bahwa Sistem yang ada Tripod itu Dalam kondisi Bagus Atau fake Bisa dipergunakan Takutnya Karena selama disimpan Nanti ada karat Ada apa yang Tidak kita kontrol Sehingga Membuat Sistem itu rapuh Makanya Yakinkan betul Setelah Ambil Cijen kait Dikaitkan Di penambat Baru kita ambil Pule yang akan kita Rangkai Dengan tali Kren mantel Nanti Ya Pule Kita ambil Double pulenya Tentunya Untuk mempermudah Merangkai Block and tackle Itu Kedua pulis Sistem ini Kita kaitkan Menjadi satu Terlebih dahulu Ya Dikaitkan Menjadi satu Dahulu Ya Atas dan bawahnya Tujuannya Untuk mempermudah Merangkai Langsung pada Posisinya Ya Untuk mempermudah Merangkai Langsung pada Posisinya Si petugas rescue Tidak Mengalami Kesulitan Saat akan Merangkai Tali pada Pule tadi Terus yang berikut Kita ambil Pule lagi Itu bisa Single Pule juga Bisa Pake Twin Pule juga Bisa Itu sebagai Nanti Akan kita Buat Jalur Tali Pengamanan Atau Tali Safety Ya Tapi Penjelamat Tali Safety Ya Untuk Karena Dalam Sistem Ini Harus ada Safety Setelah itu Setelah Pule semuanya Tersangkut Di dalam Tripod Baru kita Ambil Tali kremental Yang kita Miliki Tali kremental Itu diameternya Dari mulai 10 Sampai 13 Dan Disitu Sudah ada Speknya Pule itu Bisa Dimasukin Tali yang Sampai Diameter Berapa Jadi tinggal Dibaca Saja Di Alatnya Tersebut Ya Dirangkai Ingat Tidak Boleh Ada Penyilangan Antara Boleh Atas dan Bawah Tidak Boleh Terjadi Penyilangan Karena Kalau Ada Pertanyaan Kalau Terjadi Penyilangan Bisa Dipakai Tidak Bisa Tapi Ada Gesekan Antara Tali Dengan Tali Itu Yang Akan Berbahaya Nanti Nah Setelah Semua Terangkai Running N Atau Ujung Tali Dibuat Simpul Gelung Angka 1 Angka 8 Ya Simpul Gelung Angka 1 8 Tentunya Kalau Anda Nanti Melihat Video Itu Ujung Talinya Belum Dirapikan Itu Seyoginya Nanti Dirapikan Saja Kembali Setelah Simpul Gelung 1 Angka 8 Figure Egg Note Terbuat Kita Kaitkan Pada Pule Tersendiri Boleh Digabung Dengan Karabiner Yang Ada Di Pule Itu Bisa Ya Tapi Sebaiknya Seyoganya Semuanya Berdiri Sendiri Ya Berdiri Sendiri Jadi Simpul Gelung 1 Tadi Dikaitkan Dengan Penambat Yang Ada Di Tripod Ya Setelah Langkaian Tali Sudah Jadi Karabiner Yang Menyatukan Tadi Kita Lepas Supaya Kulit Bisa Bergerak Naik Dan Turun Ya Yakinkan Baik Dan Turun Setelah Tali utama Terbentuk Terbuat Baru kita Membuat Tali Safety Untuk Petugas Dan Korban Ya Dengan Pule yang Tadi Pakai Single Pule boleh Pakai Twin Pule boleh Tapi Sebaiknya Pakai Single Pule Saja Karena Itu Hanya Satu Jalur Nah Boleh Enggak Pak Kalau Dibuat Single Pule Atas Bawah Boleh Enggak Apa Lebih Bagus Lebih Bagus Kalau Atas Bawah Ada Pulen Lebih Bagus Jadi Pergerakannya Lebih Enteng Kembali Itu Tali Safety Harus Kita Buat Bawah Sama di belakang juga kita buatkan penambat tadi, disafety juga dengan figure egg dan karabiner, dikendalikan oleh seorang bilayer. Nah ini harus dibuat, tidak boleh tidak. Jadi setiap melakukan kegiatan penyelamatan harus ada tali safety-nya atau tali pengaman yang lain. Tidak boleh mengandalkan hanya tali utama. Meskipun kalau dilihat secara mata, itu kan rangkanya banyak Pak Doble tetap. Tapi yang kita lihat bukan rangkaiannya, teman-teman semua. Tapi yang kita lihat penambatnya. Jadi yang kita perhatikan penambatnya, bukan rangkaian di pulih sistem. Kalau yakin penambatnya kuat, ya tidak masalah. Terima kasih telah menonton! Penambatnya di mana Pak? Di belakang. Yakini penambat itu yang penting kokoh kuat. Mau di ban mobil, mau di meja, mau di apa yang ada. Yang penting yakini bahwa penambat itu mampu menahan beban saat terjadi petugas rescue kelelahan atau ada trouble dan sebagainya. Jangan lupa hand gloop, sarung tangan dipergunakan. Jadi setiap melakukan aktivitas sebaiknya personal equipmentnya dipergunakan. Jangan ada kata-kata ribet. Ya itu Pak, kata-katanya orang tidak memiliki peralatan bilangnya ribet. Kalau yang memiliki peralatan biasa dipakai, saya yakin tidak akan mengalami ada kata-kata ribet. Setelah sistem ini jadi, yakinkan betul oleh seorang kepala regu atau yang dituakan siap melakukan operasional. Tentunya semua petugas yang sudah diberikan job menempati posisinya masing-masing. Mendengarkan aba-aba atau perintah dari seorang kepala regu. Ya jadi pulih sistem ini kita buat untuk mempermudah atau memperingan pekerjaan teman-teman semua di lapangan. Ya jadi kalau seorang reskur hanya beratnya 80 kilo tapi yang akan diangkat 1 ton. Kalau alatnya ada, tidak usah khawatir. Akan terangkat itu yang 1 ton pun oleh peralatan yang kita miliki. Maka dari itu teman-teman di wilayah, di daerah, persiapkan betul peralatan-peralatan yang memang se-yoganya harus kita miliki. Nah setelah semuanya terpasang terangke, petugas resky, kita kait, kita sangkutkan di pule yang paling bawah, di ujung dengan karabiner. Nah semua ditahan. Perhatikan saat akan menurunkan petugas resky, Kalau Anda melihat jumarnya sudah terpasang, se-yoganya jumar itu dilepas. Jumar akan dipergunakan saat hanya untuk menarik saja. Hanya untuk menarik. Saat menurunkan korban, dengan abak-abak keluargu, diturunkan setelah perlahan-lahan. Sangat berhati-hati sambil melihat kemungkinan-pemungkinan di struktur sumur itu atau lorong, Itu ada kira-kira ada yang mengganggu atau yang membahayakan atau tidak. Jika ada yang membahayakan, bisa berkomunikasi melalui hati, melalui apa-apa, alat komunisi yang lain, stop! Diamankan terlebih dahulu. Ya, jadi seperti itu. Apabila dalam melaksanakan operasional, mengalami kendala kekurangan operasional, Bisa juga menggunakan sistem pulei, ini ditambahkan menggunakan alat yang namanya crawl ataupun menggunakan krusik. Jika petugas mengalami kelelahan, Atau tidak sanggup lagi untuk memegang tali utama, Untuk menarik, lepaskan saja tali utama, maka sistem tersebut akan berhenti dengan sendirinya. Jika melaksanakan operasional penyelamatan, Salah satu petugas atau karu melihat ada pergerakan tripod, Maka karu memutuskan untuk membuat angkur. Tujuannya, agar beban tarik tidak secara orisontal, tetapi secara vertikal. Sistem ini dapat dilakukan dalam keadaan darurat sebagai improvisasi seorang rescuer tersebut. Terima kasih telah menonton! Demikianlah penjelasan mengenai pulei sistem, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan di tempat tugasnya masing-masing. Dan saya pesan kepada teman-teman, harus banyak berlatih, karena orang lapangan tidak pernah berlatih, hasilnya akan nol besar. Semoga sistem pulei ini yang kita pelajari hari ini, dapat bermanfaat di kemudian hari, Ataupun di sudin masing-masing dan di pos masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!